Selamat datang di channel saya, pada kesempatan ini kita akan menghitung berapakah akar 3 dari 5 pangkat 5 dikurangi 5 pangkat 3 per 24. Nah, kita diminta menghitung tanpa dengan kalkulator. Ya, sebelum lanjut, bantu, dukung, dengan cara subscribe. Untuk itu terima kasih, semoga hari-hari Anda menyenangkan. Ya, kita akan mulai dari sini saja dulu. 5 pangkat 5 dikurangi 3 pangkat 2. Jadi, kalau 5 pangkat 5, 5 pangkat 5 dikurangi 5 pangkat 3, ini langsung kita juga per 24 juga boleh ya. Ini akan sama dengan, ini antara 5, ini bilang pokoknya sama, masing-masing, di sini 5, di sini juga 5. Di sini 5-nya pangkat 5, di sini 5-nya pangkat 3. Oleh karena itu, ini bisa difaktorkan menjadi 5 pangkat 3. Kemudian, yang di dalam kurung itu adalah 5 pangkat 5 dikeluarkan 5 pangkat 3 menjadi tinggal 5 pangkat 2 yang dikurangi 1. Kemudian, di sini per 24. Nah, di sini jangan lupa bahwa, bahwa 5 pangkat 5, 5 pangkat 5 itu, 5 pangkat 5 ini dapat di, atau sama dengan 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Sehingga ini, kita bisa ubah menjadi seperti itu. Ya, next. Sekarang, kita tinggal menghitung 5 kuadrat dikurangi 1. Jadi, kita tulis lengkap di sini, akan menjadi 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 kali 5 kuadrat itu, 25. Kemudian, dikurangi 1. Itu ya. 25 dikurangi 1 per 24. Nah, sekarang, kita bisa lanjutkan juga di sini, bahwa, ini 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 kali 25 dikurangi 1. 25 dikurangi 1 itu 24. 24 dikurangi 1. Jangan lupa, ini akar 3-nya itu belum kita gunakan. Kita akan gunakan nanti di belakang. Nah, sekarang ini kita lihat bahwa, 5 pangkat 3 kali 24 per 24. Ini sama-sama 24. Sehingga ini bisa dihilangkan Bisa dihilangkan Sehingga tinggal 5 pangkat 3 saja Ini 5 pangkat 3 Nah sekarang baru kita turunkan akar 3 nya Jadi disini berarti Akar 3 dari 5 pangkat 3 Nah akar 3 dari 5 pangkat 3 itu Ini kita hilangkan akarnya Ini juga seperti begitu Sehingga kita akan dapatkan 5 Dan inilah solusinya Begitu? Ya, terima kasih Semoga ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa subscribe Karena semua Anda hebat Bye bye